Intro Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi dan meresahkan masyarakat berhasil dibekuk petugas kepolisian Polsek Percut Seituan di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Dalam penangkapan tersebut, satu pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat akan diamankan oleh petugas. Menurut Kapolsek Percut Seituan Kompol Pardamean Hutahian, pelaku ditangkap atas laporan pengaduan dari korban atas nama Rusti, warga Jalan Perindi, Gang Obor, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung. Peristiwa itu terjadi ketika korban yang saat itu selesai membeli rokok di sebuah warung, lalu para tersangka datang dengan tiba-tiba mendorong korban saat sedang di atas motor hingga terjatuh, lalu mengambil motor korban dan membawa kabur. Yang mana korban atas nama An Rusli, yang alamat Jalan Bulu Perindu, Gang Obor, menurut 13, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung. Yang ini kita menangkan ada dua orang pelaku yang mengambil baruan sama Muhammad Abdullah Harhab alias Mul. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!